Klorin yang ada dalam pembalut Kedua pembalut itu merupakan suatu produk alat kesehatan Kalaupun dia beredar dia harus melalui pengujian keamanan mutu dan kemanfaatannya Dan dalam hal ini termasuk misalnya kebersihan termasuk warnanya putih Kemudian proses produksinya kecuali dicek di industrinya Juga harus sesuai dengan proses produksi yang diperbolehkan Nah di dalam hal ini dia harus bebas elemen klorin Jadi bebas elemen klorin bukan berarti bebas dari jejak klorin Jejak klorin di dalam hal ini itu masih diperbolehkan dan dites dengan fluorosens Kemudian dia harus bebas dioksin Nah dioksin inilah yang sebenarnya menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa menyebabkan kanker Tetapi dioksin ini hanya bisa panas 446 derajat celcius untuk menghasilkan gas yang menyebabkan kanker Jadi dioksin itu kalau panasnya sampai 446 derajat celcius baru bisa menghasilkan gas Dan gas itulah yang membuat kanker Tetapi itu hanya salah satu unsur dan memang dari dioksin itu pun pembalut harus free Jadi sebenarnya secara medis elemental klorin ini berbahaya kalau di inhalasi atau kalau dihirup Ataupun dalam konsentrasi tinggi dimakan seperti atau diminum kayak desinfektan itu diminum itu tidak boleh Itu tidak boleh jangan sampai ada yang melakukan itu Jadi sebenarnya pembalut yang sudah beredar yang sudah ada nomor izin edar dan kita melakukan pengujian terus menerus itu sebenarnya sudah aman Jadi ibu bisa meyakinkan publik bahwa sebetulnya semua yang beredar di publik itu adalah aman Itu beda dong dengan yang sampaikan YLKI Nanti kita klarifikasi besok saya akan mengunjungi YLKI Tapi saya pikir laboratorium juga harus terbuka tidak bisa laboratorium karena laboratorium sendiri harus di-check di beberapa laboratorium Kemudian harus uji bersama kemudian harus dilihat apakah di dalam metodologinya ada salah sampling ataupun ada unsur-unsur lain yang masuk ke dalam pengujian tersebut Itu kan dari sisi regulator tentu sebisa mungkin akan menjawab bahwa aman kok nggak mungkin ya nggak aman kemudian ada di pasaran Karena sistem pengawasannya memang sangat ketat Sangat ketat, tapi kalau dari sisi dokteran gitu ya sebagai akademisi, praktisi Sebetulnya memang sebegitu jauhkah kemungkinan kita terdampak di oksin dok? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Linda Jadi studi epidemiologi yang melihat bagaimana suatu saat berbahaya bagi manusia itu sudah banyak dilakukan Jadi di oksin juga salah satu isu yang menarik karena pencemaran itu datang dari lingkungan Dari saat-saat sisa pembakaran dan sebagainya itu Pembakaran hutan, merokok Hutan dan sebagainya, rokok dan sebagainya itu menghasilkan di oksin Nah ini, oleh karena ketika isu ini muncul dan isu di oksin ada, ini menjadi dihubungkan dengan itu Oke, berarti ini pemahaman lagi buat publik, berarti di oksin itu kalau orang punya pemahaman nggak semata-mata keluar dari klorin yang ada di pembalut Itu bisa ada dari diantaranya rokok juga Rokok, pembakaran, sampah Itu kayaknya kankernya gara-gara rokok Ya lebih berbahaya Baik, kita akan bicara sebuah hal-hal juga yang berbahaya dan biasanya marah diperbincangkan pada saat kita menjelang lebaran Pasel makanan, keamanannya, setiap tahun selalu aja ada isu yang akan ada luar salah, yang mengandung zat berbahaya Kita akan lihat liputan yang kami siapkan terkait dengan hal tersebut Selalu Bu ya, siap Hasil pengawasan kita adalah untuk perlindungan konsumen ya Dalam rangka menghadapi bulan remaran dan lebaran Terutama untuk hari ini adalah makanan-makanan yang dalam bentuk packing dan produksi ya Dan khusus di Kareporo ini kita ada beberapa temuan Antara lain kan kalau PRT yang baru kan harus 15 digit Ternyata kita temukan ada 12 digit Lalu kemudian ada barang-barang yang sudah penyok masih dipajang, itu aja Sedupa, tapi tak sama Dalam razia makanan parsel lebaran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat Jepong mendapati sejumlah makanan dan minuman yang isinya berbeda dengan kemasannya Yang lebih mencengankan adalah temuan badan pengawas obat dan makanan PPFDKi Jakarta di kawasan Jalan Panjang, Kebunjur, Jakarta Barang Dari pemeriksaan uji lab yang dilakukan Petugas mendapati sejumlah takjil yang dijual para pedagang ini Mengandung formalin, borak, dan set kelamin berkahaya Salah seorang pedagang berkelit yang aku tak tahu bahan dasar pembuat makanan yang dijualnya Tahu sekarang Pak Awalnya? Awalnya Bapak tahu enggak? Sekarang enggak Sebelumnya enggak tahu? Belum Pak Sudah berapa lama Bapak menjual mi performa ini? Jumlah puasa doang aja Pak Jumlah puasa doang? Dari 22 kontennya berisi tepung beras, tepung ketan, bubuk coklat, serta sabun dan sampo ini 14 diantaranya justru bodong Tak mengantongi izin Bepo Hanya 8 dari kontennya tersebut yang memiliki izin Disinyalir negara merugi hingga 13,5 miliar rupiah Karena badan POM ingin mengawasi lebih hulunya Kalau sudah di tingkat retail akan sulit Dan hari ini seperti kita ketahui ada sejumlah 22 kontennya Dan yang terkait lartas badan POM ada 8 Dan itu makanan 7 dan 1 kosmetik Dan 1 kontennya yang pertama tadi itu lartas pertanian Karena tepung karantina Karena itu tadi tepung beras, tepung ketan, termasuk ketan Jadi badan POM ada 8 lartasnya Banyaknya kemungkinan mencengangkan ini tentu membuat publik terhenyak Betapa dari tahun ke tahun kita menemui masalah serupa Namun tak kunjung ada solusinya Tim Liputan MNC Media dan Berita Betul kan saya bilang isu ini selalu hadir setiap penyelang lebaran Makanan yang ilegal bisa ilegal secara administrasi Karena misalnya datang di luar negeri meskipun halal Tapi ada juga udah ilegal administrasinya Nggak halal pula Itu kan bikin repot saya ke Mas Niam dulu Ini kan sebetulnya buat MUI udah Kayaknya udah berulang-ulang sekian kalinya Mengingatkan kita semua gitu ya Soal kehalalan dan juga mengandung zat berbahaya atau tidak Dan kenyataannya nggak selalu yang ber Nggak selalu dari pabrik Tapi misalnya masyarakat jualan takjil Tapi ternyata mengandung zat berbahaya Mas Niam Setiap menjelang Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri Majulis Selamat Indonesia selalu memberikan tausia Memberikan rekomendasi Serta mengingatkan kepada publik Termasuk juga konsumen Dan juga produsen tentunya Untuk memastikan bahwa Apa yang akan dikonsumsi itu Terjamin halal dan juga toyib Halal pada aspek materialnya Tidak terpapar zat yang haram dan juga najis Serta layak konsumsi toyib ini Makanya kita juga koordinasi dengan kementerian Kemudian badan POM Untuk memastikan bahwa Peredaran pangan konsumsi Khususnya yang akan digunakan oleh komunitas muslim Itu Komplai Terkait dengan aspek syariahan Aspek kehalalan dan juga aspek ketayiban Nah saya kira ini Faktanya Puasa dan juga lebaran kan Meningkatkan daya beli masyarakat Meningkatkan volume permintaan barang Atau Kemudian diikuti Kalaupun daya beli gak mampu juga Diada-adain daya belinya Diada-adain Ya kan faktanya seperti itu Kemudian diikuti oleh geliat pasar Produsen juga nambah produksi Nah Cilagaknya tidak semua Produsen Apa Patuh Terhadap regulasi yang sudah disusun oleh pemerintah Dan juga Di appeal oleh Majelis Islam Indonesia Nah Yang nakal-nakal ini saya kira penting juga untuk Sesekali diberikan shock terapi Begitu ya Ya kai ini Biasanya kan juga Setiap tahun juga mencermati Karena ini kan urusan publik Jadi Jujur saya agak kaya Biasanya kalau menjelang Lebaran itu ya kaya itu Temuan itu soal makanan Kali ini soal pembalut wanita dulu Tapi soal makanan Adakah aduan sejauh ini dari masyarakat? Ya memang kalau Aduan itu ketika Awal-awal YLKI didirikan Empat dua tahun yang lalu itu Masuk Lima besar gitu ya Tapi justru sekarang Pengaduan Pengaduan makanan itu Angkanya Di luar Sepuluh Sepuluh besar Tapi memang begini Problem di masyarakat kita itu kan Budaya komplainnya rendah Budaya komplainnya rendah Kalau orang beli makan Itu kan nilainya kecil kan Nilainya kecil Terus apa Kalau mengadu itu juga Apa Apakah dia juga mendapat Kompensasi Macam-macam itu yang menjadi kendala Makanya dalam konteks makanan itu Sebenarnya YLKI tidak Dasarkan pengaduan Tapi dalam bentuk tadi Apa Apa Komoditas-komoditas yang Apa Itu dikonsumsi banyak Kita melakukan Komparatif testing Kita pernah melakukan pengujian Air minum dalam kemasan Kita pernah melakukan pengujian Depo air isi ulang Prosesnya sama Sama yang seperti Seperti Membalut itu tadi Kita minta klarifikasi Bahkan dalam konteks air minum isi ulang Kita kirim Hasilnya ke Badan POM Badan POM menanggapi Press conference Badan POM juga hadir Di YLKI Tapi kali ini berarti Soal khusus Persiapan lebaran ini Belum Melakukan komparatif testing Khusus Belum Kita belum 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 ada hasil pengujian Yang kita release Untuk lebaran ini Baik Terakhir Bu Walaupun bukan Bidangnya Ibu ya Bu ya Apa yang mau Ibu ingatkan Sama masyarakat Terutama Biasanya pemaaf orang Indonesia itu kan Misalnya Pas liat Kadaluarsa Udah buang aja Jadi gak ada Peniat ngelaporin Udah kadaluarsa Buang aja Atau bahannya Ngeyakin Udah buang aja Udah aja stop disitu Apa yang mau Ibu ingatkan Buat masyarakat Jadi masyarakat juga harus Bertanggung jawab Untuk memilih Apa yang dibelinya Misalnya Kalau produk-produk Yang seharusnya Ada izin edar Harus yang dengan izin edar Jangan yang ilegal Kemudian kedua Baca labelnya Baca masakaduluarsanya Lalu Baca juga komposisinya Kemudian Memperhatikan Apakah produk-produk itu Memang berguna Bermanfaat Untuk dirinya Jadi jangan membeli sesuatu Yang memang juga Tidak bermanfaat Karena biasanya Inginnya murah Karena Kenapa Namanya itu Diskon mas Kemudian Tadi sama seperti pak Sudariatmo Bahwa masyarakat kita itu Malas komplain Jadi Jangan segen-segen Kalau untuk Kementerian Kesehatan Menelpon Halo Kemkes Itu berapa nomor ya bu Jangan-jangan Bukan malas Takutin Pernah lagi tanggapin Jadi malas Sudah-sudah tidak Nomornya berapa bu 500 567 Jadi apapun juga Sekarang aturannya harus tambahan satu ya Kalau gak salah 500 Sudah gak boleh lagi Telepon Apa namanya Untuk call center Tapi tetap 500 500 567 567 ya bu Baik Terima kasih banyak Bu Linda Dr. Wilianto Pasuderaatmo Ini bukan kali terakhir rasanya Kalau ada temuan lainnya Kami menunggu Mas Diam juga terima kasih banyak Mudah-mudahan masyarakat tercerahkan Dan jangan lupa Kontak 500 567 Halo Kementerian Kesehatan Kalau Anda punya keraguan-keraguan Terhadap produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan Makanan Alat kesehatan Termasuk pembalut Dan ini menarik Bagi Anda yang perempuan Atau punya istri Adik, kakak Perempuan itu ternyata Ini info dari Dr. Wilianto Sepanjang hidupnya Akan mengalami siklus menstruasi 400 kali Dan menggunakan pembalut 6.000 sampai 17.000 pembalut Terima kasih informasinya Luar biasa banyaknya Berikutnya kita Siapkan di dulu di awal Kita bicara soal hal lain Soal apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Soal tantangan ekonomi Kedepang Saat lagi Makasih banyak Ibu Jadi 400 ya Itu kalau usianya